Tim gugus tugas bersama Satpol PP Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi penggunaan masker pada masyarakat. Sosialisasi penggunaan masker dilakukan di tempat keramaian seperti pasar, kafe, warung kopi, tempat hiburan, dan lainnya. Peraturan bupati terkait sanksi dan denda bagi yang tidak menggunakan masker akan berlaku pada 1 Juli 2020. Jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan bahwa orang yang tak menggunakan masker akan didenda Rp50.000. Selain itu, mereka juga dikenankan sanksi sosial membersihkan lingkungan sekitar. Penindakan penggunaan masker ini memang kita lakukan di warkop, kemudian tempat keramaian, di rumah makan. Dan gunanya apa, tanggal 1 Juli kita baru mulai mencoba untuk melakukan tindakan sosial lah, maksudnya. Kalau seandainya ada yang tidak menggunakan masker ataupun denda di Rp50.000, itu pergub sudah ada di Kabupaten Bangka. Boy berharap aturan yang telah ditetapkan ini dapat ditaati guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Masyarakat di Imbau selalu memberikan motivasi kepada orang yang dinyatakan rapid testnya reaktif atau swabnya positif. Saat ini, Kabupaten Bangka menjadi zona hijau setelah 57 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dari Sungah Liat, Kabupaten Bangka, Firman Soh TVRI Bangka Belitung melaporkan. Keadaan pasar hygienis pada dagang menggunakan masker, namun ada satu.